Saluran irigasi warga sungai Pegah Kecamatan Sulak Kabupaten Kerinci mengalami kerusakan. Laporan disampaikan oleh Asep Senjaya. Lahan persawahan warga Kecamatan Sulak Kabupaten Kerinci terancam tidak bisa digarap kembali. Hal ini dipercuali rusaknya saluran irigasi yang ada di desa Loponogodang menuju desa sungai Pegah Kecamatan Sulak Kabupaten Kerinci. Akibat diterjang banjir pada awal tahun yang lalu membuat lahan persawahan warga mengalami kekeringan. Akibat belum diperbaiki saluran irigasi tersebut membuat warga mengalami gagal musim tanam padi yang seharusnya telah memasuki musim tanam padi. Salah seorang warga Johnny Ependi mengatakan terputusnya suplai air. Banyak lahan persawahan warga yang hingga kini belum bisa digarap kembali. Lantaran untuk memulai musim tanam padi warga mengandalkan suplai air dari irigasi tersebut. Ini akibat banjir kan? Banjir maka irigasi dan warga irigasi dari Kebunogodang Kecamatan Sulak Kabupaten Terputus. Jadi sehingga sawah yang ratusan letar itu sudah tidak dipakai dari sini. Jadi kami mohon pada pemerintahan setempat dan pemerintahan pusat itu agar dapat menerapi setepatnya. Sebab kami sudah bisa sawah. Warga sangat berharap adanya upaya perbaikan irigasi ini sehingga lahan persawahan bisa kembali digarap demikian. Asep Senjaya, RRI Sungai Penuh terus mengudara untuk Indonesia.